Peningkatan suku bunga kemarin sebenarnya sudah kita prediksi ya. Bahkan kita waktu menyusun rencana kerja, kita memang prediksi bahwa kalau ada penyesuaian BBM, inflasi itu pasti naik. Dan nengah adanya inflasi meningkat, BI kemungkinan besar pasti menyesuaikan suku bunga. Jadi sebenarnya peningkatan bunga kali ini kita juga sudah prediksi. Nah kemudian peningkatan 50 BBM juga tidak jauh daripada yang kita prediksi juga. Jadi bukan sesuatu yang kejutan ya. Jadi kita juga sudah prediksi tinggal timingnya. Nah biasanya kalau kenaikan suku bunga, cost of fund itu meningkat dulu. Nah kalau cost of fund meningkat, bank biasanya juga akan menyesuaikan suku bunga kredit. Nah penyesuaian ini kita tentunya tidak bisa langsung lakukan sekaligus ya. Jadi kita ada kredit yang repricing kita sesuaikan. Atau kredit yang baru kita sesuaikan pricingnya. Jadi itu kita lakukan secara bertahap. Yang pasti cost of fund itu khususnya deposito ya, itu meningkatnya lebih cepat. Semester ke-2, cost of fund kita tidak meningkat banyak sih. Stabil ya. Lebih kurang hanya 10 BBM. Perkiraan kita nanti semester ke-3 ya. Semester ke-3, cost of fund itu pasti meningkat. Ya ya tapi kan gini, biasanya dalam peningkatan suku bunga, kredit juga sedikit melambat. Jadi itu juga akan meremp peningkatan inflasi. Nah prediksi kita inflasi, year-endnya lebih kurang di 8% lebih. Nah ya kita lihatlah, mudah-mudahan inflasi itu tidak meningkat terlalu tajam. Tapi masih dikisaran 8%-an. Saya pikir sih masih manajer polasi. Kredit kita akan sesuaikan. Setiap bisnis itu biasanya berbeda ya. Tapi prediksi saya kalau cost of fund meningkat. Kemarin kan penyesuaian BI rate 75 BBM ya, 2 tahap. Peningkatan cost of fund kita prediksi rata-rata meningkat. Berkisar mungkin 50 BBM sampai 60 BBM ya. Itu rata-ratanya. Jadi tentu itu biasanya kita sesuaikan dengan kreditnya. Kredit sedikit melambat. Terutama karena dana modu besarnya di otomotif. Nah kita tahu dengan adanya uang muka kemarin, LTV, sepeda motor cukup berdampak. Nah dengan kondisi ini, pertumbuhan di Adiravanes memang tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu cukup berdampak untuk pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Namun UKM, UKM kita tembuk lebih kurang 25%. Jadi itu tidak, saya tidak melihat ada trend melambat. Sampai 6 bulan itu tetap bagus. Saya pikir gini, tentu itu tidak terlepas dari trust ya. Trust kita terhadap apa ya, terhadap karyawan, trust kita juga adanya trust dengan nasabah dan juga pihak-pihak stakeholder ya. Jadi saya pikir trust itu sangat penting dalam kita menjalankan usaha, di samping juga dalam kita memanis karyawan kita sendiri.